Intro Proyek pengerjaan Jalan Lingkar Selatan atau JLS atau Ring Road Kabupaten Tupan yang mengakibatkan tanah pemukiman warga yang berada di RT1 RW10 Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semading, Kabupaten Tupan terancam longsor. Hal itu membuat warga sekitar was-was terlebih saat ini akan memasuki musim penghujan. Dengan kondisi seperti itu, Tamso 50 tahun warga sekitar kawasan tersebut meminta agar segera dibuatkan pelengsengan atau tembok penahan tanah di tepi Ring Road agar tanah yang longsor tidak semakin parah. Dia menambahkan kabar yang diterima warga terkait dengan tanah pemukiman yang longsor ini akan dibuatkan pelengsengan. Namun belum tahu kapan pelengsengan itu akan terrealisasi. Sudah satu bulan. Infonya bagaimana, mau di pelengsen? Katanya mau di pelengsen, katanya. Kalau harapan warga bagaimana? Kalau di pelengsen ya, ya. Maunya di pelengsen? Iya. Mau di pelengsen? Iya. Khawatir, Pak, musim hujan gini? Iya, kalau seorang itu. Khawatir, longsor ya? Iya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPRK Bupaten Tuban, Agung Supriyadi saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pengerjaan Ring Road tahap 2 sudah ditangani PU Pusat bukan lagi pemda. Dari pantauan bloktuban.com, tanah pemukiman setinggi sekitar 5 meter itu hanya ditahan dengan menggunakan kayu dan gedek. Bahkan gedek penahan tersebut juga terlihat sudah tertimbun tanah yang longsor. Dari Tuban Tim Liputan, Blok Tuban TV mengaparkan.